Intro Sosok Giovanni, Loro Celso, sempat pasrah ketika harus absen membela Argentina di ajang Piala Dunia 2022 kemarin. Kedati demikian, sang gelandang kembali dipanggil Lionel Scoloni untuk laga melawan Panama dan Curacao pada akhir Maret lalu. Di laga yang mempertemukan antara Argentina dengan Curacao, Loro Celso sukses menunjukkan penampilan yang impresif. Kedati tak mencetak gol, namun XPSG mampu memberikan 2 asis bagi Lionel Messi di laga tersebut. Lantas, mari kita mengenal lebih dalam tentang Giovanni Loro Celso. Gelandang timnas Argentina dan Villarreal yang rentan, namun punya gaya bermain yang elegan layaknya Fernando Rodondo. Giovanni Loro Celso yang lahir di Rosario, Argentina. Pada 9 April 1996, ternyata juga memiliki darah Italia yang berasal dari keluarganya. Tumbuh dengan latar belakang keluarga kelas menengah di Sarniento, membuat agak sedikit mustahil bagi Gio untuk bisa jadi pesepak bola profesional. Namun, berkat lokasi rumahnya yang hanya berjarak 5 blok dengan lapangan sepak bola, membuat Gio selalu berlatih keras untuk meraih mimpinya. Alhasil, San Jose menjadi klub pertama Giovanni Loro Celso, sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Atletica Jorge Grifa, yang legendaris di Argentina, dan menimba ilmu di sana selama 2 tahun. Tiba-tiba di tahun 2010, Gio mendapat pinangan dari raksasa Argentina Rosario Central. Kendati demikian, sebelum bergabung dengan Rosario, Gio sempat mendapat tawaran dari tim Inggris Jakdy Everton, namun ia menolaknya. Pemain berjuluk El Monito tersebut menjalani debut profesional di tim senior Rosario Central pada musim 2015-2016. Selama berseragam Rosario, Gio mampu mengemas 3 gol plus 13 asis dari 53 laga di semua ajang. Pada tahun 2016, ia memutuskan untuk pindah ke Paris Saint-Germain dengan biaya mencapai 10 juta euro. Kendati demikian, dirinya justru dipinjamkan PSG ke Rosario selama satu musim penuh. Karirnya pun tercatat tak bertahan lama di klub Perancis tersebut. Secara keseluruhan, Gio hanya tampil di 54 laga dengan mencetak 6 gol plus 9 asis di semua ajang. Namun, ia juga mampu mempersembahkan 8 gelar bagi klub Kilian Bape tersebut. Pemain yang kini berusia 26 tahun itu memainkan peran penting di PSG pada musim 2017-2018, di mana ia mampu mencatatkan 48 penampilan, serta dapat bermain bersama idolanya yakni mantan bintang Rosario Central, Angel Di Maria. Tibala di tahun 2019 pasca PSG meminjamkannya ke Real Betis selama satu musim penuh. Gio dipermanenkan Betis dengan biaya transfer mencapai 22 juta euro. El Monito mampu tampil Spartan ketika membela tim berjuduk Los Verdes Blancos tersebut. Kendati dirinya berposisi sebagai seorang gelandang, namun Lo Celso mampu menjelma menjadi mesin gol tak terduga Betis. Di awal musim 2019-2020, Spurs datang untuk membawa gelandang Argentina terbang ke Inggris, dengan biaya peminjaman sebesar 16 juta euro. Karir Gio bersama Dilly White tak seimpresif di Betis. Gelandang Argentina sempat berjuang melawan cedera pinggul, yang menerpannya saat bertugas internasional bersama tim Nas Argentina. Pasca pulih, Gio berharap bisa mengamankan satu tempat sebagai pemain inti Spurs saat Mauricio Pochettino digantikan Jose Mourinho. Perlahan tapi pasti, Lo Celso kembali ke performa terbaiknya di bawah besutan The Special One. Kalah Spurs bersuah Royal Antwerp. Di laga pambungkas grup J Liga Eropa musim 2020-2021, Lo Celso jadi salah satu aktor yang ikut merobek jelalawan. Alhasil, Mourinho pun langsung melayangkan pujian pada gelandang andalan Ye tersebut. Bukan hanya karena gol yang diciptakannya, melainkan dari gambaran berbagai aksi X Real Betis di lapangan. Secara natural, sang arsitek tak meragukan kualitas Lo Celso. Hanya saja mau menyadari, jika pemain yang kini berusia 26 tahun tersebut sempat tertatih-tatih lantaran sering dihantam badai cedera. Di akhir musim 2019-2020, cedera sempat menerpa Lo Celso ketika Spurs melakukan persiapan jelang musim baru. Di depaknya Jose Mourinho dari kursi kepelatihan Tottenham juga ikut berdampak pada Lo Celso. Datangnya Nuno Espirito Santoy yang menggantikan posisi Mourinho membuat Lo Celso dipinjamkan Spurs menuju Villarreal. Setelah peminjamannya semenjak awal musim 2021-2022 tersebut, El Monito belum kembali ke Spurs sampai saat ini. El Monito yang merupakan gelandang berbakat dalam hal teknis serta memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Dia juga suka menyerang dan memiliki jangkauan passing yang luar biasa. Jika kita melihat gaya bermainnya serta sering dibekapnya ia dengan cedera, membuat Lo Celso mirip dengan pangeran Madrid Fernando Redondo. Di sisi lain, kiprah Lo Celso bagi tim nasional Argentina dimulai sejak 2016 silam. Kala itu, ia tergabung di dalam skuad untuk melakoni pertandingan olimpiada. Dirinya juga tercetak tampil sebanyak tiga kali di ajang tersebut. Setahun berselang, ia ditarik untuk memperkuat lini tengah tim nas Argentina di level senior. Monito menjalani debut di tim senior pada 11 November 2017. Total selama membela tim senior Argentina, Lo Celso telah mengoleksi dua gol dari 42 laga di semua ajang. Terlepas dari semua itu, patut untuk kita nantikan. Bagaimana perjalanan karir si kaki kaca di tahun-tahun mendatang? Akankah Lo Celso mengikuti jejak Fernando Redondo sebagai gelandang eregan? Atau justru ikut menjadi gelandang malang di penghujung jalan? Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu. Agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.